Seandainya kamu merasakan Jadi aku sebentar saja Takkan sanggup hatimu terima Sakit ini Begitu Barang Seandainya kamu merasakan Tadi aku sebentar saja Ini itu kan? Kau gulis siapa tuh? Eh, laguku itu Terima kasih Hari ini gue mau kasih masukan buat semua yang nonton acara ini Lebih ke feel Apalagi tadi kan gue mulai dengan lagu-lagu Ini kan Melayu Lagu-lagu yang dimulai dengan minor biasanya Telah lama Kau tinggalkanku Sempat sia-sia Gimana menurut lagu Melayu itu gimana? Melayu sih menurut gue Dia banyak main dirasa Rasa, ya itu dia Kita waktu dengar sebelum orang nyanyi aja Dengar notasi minor Kita bawahnya udah senu Lagu sedih Lagu Pokoknya lagu yang membawa orang untuk Berpikir jauh Menumpahkan perasaan Tepat sekali Tepat sekali Sebenarnya itu yang mau gue kasih tau Dan lu udah kasih tau Lu udah? Udah jauh semuanya Kalau gitu tutup aja Tutup aja Tepat sekali Bellet itu memang tidak Banyak orang Kalau nyanyi Cuma misalnya Dia tahu Musiknya Melayu Tapi kadang orang Kok gak enak ya feelnya Itu Melayu itu punya Kekuatan tersendiri Dan itu menurut gue Yang itu tadi Lagu Melayu itu adalah Lagu menumpahkan perasaan Betul Jadi kalau Kalau kita belum Paham benar lagunya Terus kita mau nyanyi Itu akan agak Brother Episode berapa yang dari Malaysia? Nah Dia kenapa berani nyanyi lagu bahasa Jawa? Bukan, bukan Karena Karena Melayunya juga kan Jadi Dia pikir Nah itu Makanya Kan Gue mau kasih tahu Kadang kayak Lagu ini kan Banyak sekali Cara nyanyi ini Dengan merasa kayak Bisa sekedar gitu Sekedar nyampe Harusnya kan Kau tinggalkanku Sempat Ini kan bisa kayak Kau tinggalkanku Santai tapi nyampe Siap 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 Ngak perlu pakai teknik yang Wow Kalau dia paham Orang akan tahu Ini lagi Sedih banget Sedih banget Pak tau dia lagi Berusaha Cara kita nyanyi itu bisa membuat orang mengerti apa yang mau kita sampaikan. Mudah-mudahan peserta kita kali ini ya, diberikan Vokal Tips episode ke-13. Punya feel, punya cara menyanyi, penyampaian, nada-nada yang... Dan jago PHP orang. Karena ini mainnya di film. Oh iya, bener. Kita ngantin lalu tapi dia nyanyi. Kayak bener aja, padahal dia lagi happy sebenarnya. Tapi dia bisa nyampein lagu sedih gitu ya. Oke, mudah-mudahan seperti itu. Kita langsung cek dia. Peserta yang pertama yang sudah mengirimkan videonya di Judika Vokal Tips. Pemberian tips vokal yang bener-bener. Ini dia video yang pertama. Aku tak tahu kita memang tak mungkin. Tapi mengapa kita selalu bertemu. Aku tak tahu lalu ini harus mengindah. Namun kenyataanku tak bisa. Bahasa, aku terlalu mencinta. Bahasa, aku terlalu mencinta. Yang tak pernah kuduga. Yang tak pernah kuduga. Yang tak pernah kuduga. Bila akhirnya kau harus pulangnya. Mengapa kau dekati aku. Kau membuat semuanya indah. Seolah takkan terbisa. Aku tak tahu kita memang tak mungkin. Tapi mengapa kita selalu bertemu. Aku tak tahu hati ini harus mengindah. Namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlalu mencinta. Bila memang hatimu untuk aku. Selakan ku berharap. Berharap kau memilih diriku. Aku cinta. Aku tak tahu kita memang tak mungkin. Tapi mengapa kita selalu bertemu. Aku tak tahu hati ini harus mengindah. Namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku kau lanjut mencinta. Tapi mengapa kita selalu bertemu. Ternyata hatimu. Aku tak tahu hatimu. Aku tak tahu hatimu harus mengindah. Namun kenyata aku tak bisa. Maafkan aku lanjut mencinta. Hmm. Ternyata hatimu. Tak sanggup melupa. Halo. привul 소리. Oh. Bang Tunggu. Bang Tunggu. enak, ini kopi enak kopi susunya kan benar-benar rasa kopi sekali Tommy iya ini rasa kopi karena apa, aku tau karena dia punya 3 keunggulan apa saja Tommy? rasanya khas kopi tubruk kopi tubruk men bakut tubruk Omi bakut tubruk di dalam dan mantap dan dia waktunya tubruk di lidah betul-betul dan dia punya campuran kopi dan susunya itu Omi terjuara tapi ini rasanya kopi bijinya asli Omi betul-betul karena ini kopi mantap ABC kopinya asli rasanya pasti Omi pasti Omi wah mantap sekali kopi ABC susu kopinya asli rasanya pasti mantap Leoni Kurnia J tadi bawain ini lagu lagu apa pemenang idol satu, dua, tiga mereka jadi lagu ini lagunya siapa? Leodra, Tiara, sama Ziva Ziva judulnya Terlalu Mencinta nah kita sekarang bahas tentang vokalnya dia yang barusan kita denger bawain lagu ini gimana? Miki? waduh ini banyak catatan banyak catatan yaudah kurangi aja catatannya kurangi ya yang saya lihat cari ini dulu dari kelebihan kelebihannya dia ya dia suaranya itu empuk banget iya betul terus dia punya warna harus lebih pede lagi kalau dia mau nyanyikan sesuatu di judika vokal tips sebelum-sebelumnya itu judika selalu bilang nyanyi kamu harus nomor satu itu hafalin jadi kalau kamu hafal itu kamu mau improve kamu baca menyanyikan liriknya kamu mau improve kamu mau mainkan dinamikanya itu gak usah dipikirin lagi jadi pesannya itu nyapin gak putus-putus jadi mungkin yang positif dari saya tadi sih suaranya empuk ya? suaranya enak ya gampang dikenali dia benar-benar terus catatannya yang tadi saya bilang tuh harus hafal lirik supaya kita tuh gak keputus-putus rasanya tadi udah udah ngikutin dari awal tapi ternyata karena saya gak langsung lihat ke video saya ngerasain aja sambil nanya wah kayak fokusnya berubah yang fokusnya berubah kok kayaknya dia dia memang gak 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 kuasai lagunya terus ada artikulasi yang gak terlalu jelas terus waktu saya lihat videonya tadi ternyata mungkin si kata-katanya gak jelas dia ngomong apa gitu artikulasi kata-katanya gak jelas ada lirik apa tadi? tadi dari awal-awal kalau menurut tuh kalau misalnya kayak cinta gitu it's okay it's okay it's menurut saya cinta kan banyak kan style sekarang begitu kan kalau live oke kalau misalnya kalau recording mungkin bisa 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 kalau itu bukan gayanya dia tapi kalau kebiasanya dia kayak saya biasanya ngomong itu gak aleba itu apa menurut menurut gue seharusnya dimulai dengan teori yang benar dulu gitu loh misalnya kan tadi kan AIWO kita kan setiap itu kan ada tuh di dalam lagu tuh kita senyuman itu kan ada orang yang senyuman itu bisa aja tapi menurut gue kuasain dulu hal yang menjadi dasarnya gitu dasarnya memang pengucapan itu harus jelas senyuman itu nah kan kita mau nyampein sesuatu walaupun nanti pada akhirnya style kita yang keluar itu oke tapi kita udah tahu dulu hal-hal yang menjadi basicnya gitu kalau menurut saya sih dia materi suara ada cuman kata Miki tadi dia kurang pede aja mungkin karena dia belum begitu menguasai juga mungkin baru nyanyi juga atau tapi saya lihat juga dia lebih fokus untuk kelihatan depan kamera jadi kayak seperti cantik gitu ya emang udah cantik sih dia takut-takut kayak eh gak punya salah gitu jadi senyuman itu dan nama tadi yang saya lihat sih ya materi suara sih oke cuman ya itu ada sedikit apa ya pemenggalan-pemenggalan ini lo pasti setuju sama gue pemenggalan-pemenggalan kalimat kata ya kata kaya apa ternyata gitu ini ada gue catat juga tuh iya bener kenyata ini gitu nah itu sama sama juga tadi yang gue bilang pada akhirnya nanti sebenernya itu style kita tapi kita tahu dulu kalau rambut istilahnya kalau di jalan rambut-rambutnya kita tahu dulu lewa itu jalan iya 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 udah pasti ketangkap polisi terus gitu jadi jadi baru nanti enak kan kalau kita teorinya udah kita kuasai nanti kita mau improve kemana-mana tapi kalau gue sebenernya lihat kalau dia mau jadi cita-cita jadi penyanyi bisa ini kelebihannya banyak loh satu pertama dia packagingnya packagingnya oke dia kita harus mengetahui semua kelebihan kita cantik itu kelebihan juga gitu jadi jangan terima kasih kadang-kadang kan kamu tidak cantik kamu tidak cantik aku jadi drum gitu karena kan orang itu cantik doang cantik itu nilai tambah gitu tapi bukan itu aja jadi kalau dia cantik terus dia juga gak berlebihan dengan kecantikannya jadi lebay gimana-gimana over pd nah over pd tadi dia nyanyinya menurut gue dia salah satu penyanyi yang simple aja dia nyanyi simple teknik teknik mungkin kalau mau di upgrade ya tekniknya dipelajari lagi vokal-vokal yang sekarang udah ada tuh dilatih lagi supaya bulat gitu kayak tadi kan masih semua senyuman ini misalnya gitu pada pada akhirnya nanti rekaman ada aja yang begitu berhasil tapi bisa dilatih dulu hal yang benar tekniknya gimana pengucapannya gimana yang paling keliatan tadi sebenernya buat gue adalah nafas nafasnya ini adalah hal yang paling penting yang mempengaruhi semua penampilannya nah tadi nafasnya tiba-tiba berubah ada lagi bagus tiba-tiba kehabisan nafas terus ya kan nah jadi teknik dasar menyanyi itu nafasnya harus harus kuat dan itu nanti buat Leonie boleh latihan lagi pernafasannya supaya lebih lebih kuat nanti ini akan membuat kamu lebih bebas mau ngambil apa di nada mau nada tinggi mau dipanjangin nadanya kuat nafasnya gitu kita langsung lihat video yang kedua dari Sabrina Sutomo ini dia videonya biarlah ku sentuhmu berikan ku rasa itu pelukmu yang dulu pernah buatku ku tetapi sepaksamu ku tetapi sepaksamu untuk tinggal di sisiku teriak dan suami kembali perbuatanmu namun surah kau pergilah aku jangan kau sesali Karena ku sanggup walau ku tak mau Berdiri sendiri tanpamu Ku mau kau tahu saraku Tinggalkan aku Oh kalau memang harus begini Tak yakin ku kan mampu Hapuslah sasakiku Ku selalu berjuangkan Cinta kita namun Apa salah ku Aku tak layak dapat Tahan kesungguhanmu Karena ku sanggup walau ku tak mau Berdiri sendiri tanpamu Ku mau kau tahu saraku Tinggalkan aku Kalau memang harus begitu Karena ku sanggup walau ku Walau ku tak mau Berdiri sendiri Berdiri sendiri tanpamu Aku mau kau tahu saraku Tinggalkan aku Tinggalkan aku Terima kasih Aku memang gak pake drum Dia cuma pake piano Nanti setelah ada drum Kurang keyboard Kurang bass Kurang gitar Saya bersyukur Karena episode kali ini Episode 13 itu Nomornya saya kalau main bola Nomor 13 Cantik-cantik Sampai tadi gue bilang cantik lu yang ngeliat Aku merasa Karena pertama kan Beragam udah bilang galet Ternyata Packagingnya looknya bagus Nanyinya juga Feelnya Feelnya bagus Bapak nyanyinya Warna suaranya syahdu banget Gak bosan deh dengan dia nyanyi Pinternya satin Ada beberapa yang Mungkin dia nafasnya putus Tapi dia pinter Pinter inilah noles gitu ya Itu teknik juga itu Teknik teknik Kalau gak bisa ini Senim aja Pasti diperinkan Terus Apa ya Dinamika Mungkin yang saya lihat Dinamika Dinamikanya Ini Ini Sabrina nih ya Iya Dinamikanya gimana Dinamikanya Tadi kan brother udah tunjukin tuh Dari awal tuh Ada yang ditahan Apa Berarti tadi nyanyi pertanganan Bisa-bisa nyanyi Bisa nyanyi Itu kayak kita tuh ke bawah gitu Padahal masih Masih baik pertanganan Kalau dia Di lagu ini dia Apa Dini perhatikan itu Mungkin Jadi Dinamika gitu ya Kalau Kak Kenobo gimana Kak Kenobo Kalau saya sih memang seorang penyanyi Memang dia harus tahu Apa namanya Pemilihan lagu yang tepat Sabrina ini dia udah memilih lagu yang tepat Karena dia tahu Kemampuannya Kemampuannya dia Ini penting sekali Penyanyi yang tahu kemampuannya Jadi pilih lagunya pas Nggak pas nyanyi Dia ambur aduh Jadi chest voice-nya dia dapet Falset Hopsten-nya dia dapet semua Itu oke sih Karena tingkat kesulitan dari lagu ini Lumayan Wah ini Ini salah satu Salah satu lagu Kalau orang berani nyanyi lagu ini Dan dia mulus Biasanya Babak-babak ini Langsung masuk Cuman nyanyinya Kalau nggak bapak dulu kan Cuman nyanyinya dia Mungkin dia lebih santai Dia nggak terlalu Apa ya Postur tubuhnya Bener-bener Kayak Agnes kan Kalau nyanyi Nggak lo maksudnya Sarannya dia Supaya kayak gitu Lebih ini ya Lebih ekspresif Ekspresif ya Maksudnya ekspresif Itu aja sih Kalau gue sih Sama-sama Nunggu Sama Miki juga Ngeliat Sabrina Jadi yang pertama Poinnya adalah Sabrina tahu kemampuannya Dia bisa memilih lagu Artinya memilih lagu ini Dia bisa Dia bisa menunjukkan Kualitas vokalnya Bisa aja lagu yang lain Akhirnya bagian yang belakang tadi Aaaaa Aaaaa Ya gitu Begitu dia Itu nyangkut Itu Di pohon asong tadi Itu hanya Oh gitu ya Itu hanya kelelawar yang menyakit Kepros Hahaha Hahaha Reisnya memang lebih Hahaha Kalo di kondrat Hahaha Hahaha Ini Sabrina luar biasa loh Apa Kamu bisa menunjukkan Skill kamu Terus Eee Nyanyi juga Ketauan nih Reisnya dia lebar Lebar Reisnya lebar Dia bisa mengambil Nanda-nanda Cuma buat gue tadi Yang belakang Harusnya lebih lama dikit ya Iya Eee 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 Sampai besok Gak 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 Sampai besok Hahaha Gita udah gak ada dia masih ya Masih Penonton-penonton juga pada nungguin ini episode berikutnya kapan Gak 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 Emang di episode ini gua tau Tuhan tuh baik banget Oh ayo Dia cintain laki-laki sama perempuan Yoi Begitu wanita berseran lihat nih heboh banget Tiba-tiba Kayak ceria sekali Gak 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 Aduh Soalnya anak gue perempuan Eee Main aman Hahaha Tapi memang pucu-pucu ini suaranya bagus Pucu-pucu Leonis sama Sabrina kali ini membuat suasana Idilika Vocal Tips ini menjadi cair menjadi berbunga-bunga Gak sia-sia kami di hire sebagai malaikat-malaikat Idilika Gak lagi lagi Bersat adanya kalian kami bahagia Hahaha Sampai sudah lupa corona kami Hahaha Oke itu tadi tips kita Masukan kita dan komentar kita buat Sabrina Sutomo dan juga Leonis tadi yang sudah menyanyikan lagu kesongan mereka tadi terlalu mencinta dan juga karena aku sanggup Dan kita udah kasih tips dan sekarang kita udah lah terhubung dengan mereka disana Halo Sabrina Hai Leonis Ini dua orang ini cantik-cantik sekali ya Mereka ada disana? Ada tuh 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 Ya sekali lagi, mudah-mudahan masukan ini, komentar ini, acara ini bisa membangun kalian, bisa lebih sukses lagi ke depannya. Sekarang waktunya, Judy bersidang. Berdoa apa bersidang kita? Tergantung obu yang lagi free aja. Kita meditasi selesai. Oke. Kamu? Aku. Pilih siapa? Aku, siapa saja mereka pun menang. Saya kembalikan kepada ketua Judy. Enggak, enggak boleh begitu. Ini kan kita tiga bisa. Kalau gue harus objektif, jangan subjektif loh. Jangan subjektif. Gue enak banget, harus objektif. Ya kalau saya dulu dulu. Oh ya, Mickey-Mickey. Kalau saya sih, yang lebih sedikit catatannya, yaitu Sabrina. Sabrina, weh satu poin buat Sabrina. Nah, Novo. Kalau saya sih, yang banyak catatannya. Bagus. Catatannya bagus, Sabrina juga. Dua poin. Sudah, saya sudah kalah. Dua poin sama. Tapi dua suara mereka tidak mempengaruhi. Us. Keputusan kepala juri. Mereka dua. Kepala juri. 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 Saya juga punya pendapat yang berbeda dengan mereka. Tapi sedikit sama. Hampir beda. Oke. Pemenangnya di episode ini adalah Sabrina. Terus, Leonie juga punya modal yang luar biasa. Mudah-mudahan semangat terus. Mudah-mudahan terbangun dengan tips dan komentar dari kita. Selamat sekali lagi. Ini hadiah buat kalian berdua. Itu tadi Leonie dan juga Sabrina. Dan Sabrina memenangkan episode kali ini. Terima kasih buat sponsor kita. Terima kasih buat Kopi Mantap ABC, Cosmos, dan juga Opticsense. Sampai jumpa di Junika Vokal Tips berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di Junika Vokal Tips berikutnya. Sampai jumpa di Junika Vokal Tips berikutnya.